assalamualaikum teman-teman jumpa lagi di channel umah manduk tv kali ini kita gak akan bahas burung kicau tapi kita bahas makanannya burung kicau yaitu semut rangrang penghasil keroto ya seperti kata senior senior saya di dunia per rangrangan atau per kerotoan bulan januari ini akan masuk musim koloni nah setelah saya cek di kandang terang rang saya ternyata pernyataan itu ada benarnya jadi tirak saya itu sengaja pada saat musim caltu dan musim jantan itu gak saya buang kerotonya jadi saya biarkan aja semuanya berkembang hingga menjadi caltu dan jantan nah saat ini di bulan januari tepatnya di tanggal 2 nih ya caltu-caltu ini udah mulai migrasi gitu ya atau mulai berpindah tempat gitu dari sarang-sarang toples ini jadi dia mulai terbang terbang mencari tempat baru gitu ya mungkin untuk memperluas jaringan semuanya semuanya terang-rang ini gitu jadi mungkin di satu rak ini sudah penuh karena sudah terlalu banyak caltu dan caltu ini juga sebenarnya akan diseleksi sama semuanya terang-rang yang lain gitu ya jadi yang yang jatuh atau yang terbang ini yang mungkin tidak lolos seleksi gitu ya makanya mungkin dibuang atau diusir sama koloninya jadi dia berpindah-pindah tempat gitu ya ini salah satunya caltu-caltu yang udah pada terbang jatuh-jatuh di beberapa tanaman ini sengaja saya biarkan sebetul juga mungkin bisa berkembang gitu ya kalau gak dimakan hewan lain gitu ya kayak cicak gitu atau burung-burung biasanya suka makan sama caltu ini jadi ya pengetahuan yang saya baca kalau caltu-caltu ini sudah berpindah tempat atau terbang itu artinya dia sudah mengalami proses perkawinan gitu jadi dia setelah kawin dia terbang cari tempat baru dan bertelur jadi apa yang dikatakan oleh senior-senior pertengak kroto atau semuanya orang-orang ini ada benarnya gitu ya karena di raksaya pun sudah begitu jadi mudah-mudahan setelah ini di raksaya ini juga akan apa gitu ya muncul musim koloni gitu ya jadi lebih memperbanyak lagi koloni semut rang-rangnya kalau ini semut rang-rang itu ada rang-rang pekerja rang-rang perawat gitu ya itu yang koloni gitu ya kalau yang drones sama caltu ini dia kastanya lebih tinggi sebenarnya cuma kalau jantan itu umurnya lebih pendek jadi setelah mengalami perkawinan jantannya pasti akan mati kalau caltunya itu nanti setelah kawin dia akan jadi ratu muda mulai bertelur lalu selanjutnya jadi ratu utama gitu ya jadi proses atau siklus semut rang-rang ini juga memang agak rumit gitu dan panjang gitu ya ada musim caltu nanti ada musim koloni gitu jadi memang perlu banyak pelajaran gitu ya jadi saya juga masih belajar gitu ya oke teman-teman cukup sekian untuk update video kali ini tentang semut rang-rang nanti kita update video selanjutnya tentang semut rang-rang dan burung-burung lainnya akhir kata wassalamualaikum teman-teman